Hingga Senin dini hari, keluarga dan warga dusun Ketimang, Sidoarjo, Jawa Timur masih menunggu kedatangan jenazah Zuhro. Perempuan berusia 55 tahun tersebut merupakan salah satu korban tewas kecelakaan maut bus solaris di Gondosuli, Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Rencananya jenazah akan dimakamkan Senin pagi ini. Sementara itu, anak Zuhro yang berusia 9 tahun dan berada dalam bus yang sama selamat dari kecelakaan. Terkait kasus ini, pihak kepolisian masih memeriksa saksi-saksi. Nanti bus itu akan jadi pemiliknya, nanti kita mintain keterangan juga di sini. Apakah bus pada saat di sewa itu dalam keadaan fit atau tidak. Nanti kita cek juga koordinasi dengan laka Jawa Tengah. Ya, kibatkan apa, apakah remplong. Jadi informasi awal aja, informasi dari Jawa Tengah, bus itu mengalami remplong. Minggu siang, 14 korban luka kecelakaan bus solaris telah dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Karanganyar. Mayoritas korban mengalami patah tulang dan terluka di bagian kepala. Korban dengan luka di kepala telah dipindahkan ke bangsal untuk perawatan lanjutan. Kemudiannya 14 orang, kemudian jidra kepala sedang itu 2 orang, kemudian patah tulang di tangan itu 2 orang. Yang lain-lain, trauma abdomen, trauma torak stabil saja. Minggu siang, bus solaris yang mengangkut 29 penumpang oleng dan kemudian terperosok ke jurang sedalam 10 meter di Gondosuli, Karanganyar, Jawa Tengah. Rombongan dari Sidoarjo, Jawa Timur tersebut awalnya hendak berwisata ke Tawang Mangu. Akibat kejadian ini, 6 orang tewas dan 14 lainnya terluka. Dari 6 korban meninggal, 5 diantaranya merupakan warga kecamatan Wono Ayu, sedangkan satu lainnya warga kecamatan Tulangan Sidoarjo. Keenam jenazah yang sudah diidentifikasi dan dimandikan dan sedang dalam perjalanan ke rumah duka. Mohamad Fahmi, Angga Eka, melaporkan untuk NET.